Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar para subscriber semoga kalian sehat sehat saja selalu ya semoga diberikan rezeki yang banyak pada dari Allah subhanahuwata'ala pada kesempatan kami saya akan membagikan tips bagaimana cara memilih bibit pepaya atau pemibitan bibit pepaya agar mendapatkan bibit yang betina tidak seperti ini dia mendapatkan bibit seperti ini jantan ya jantan bukan betina hanya mendapatkan bisa membuat urop saja tapi sebelum itu jangan lupa para subscriber yang saya saya hormati jauh klik tombol subscribe like dan komen di kolom komentar bila ada video saya yang kurang berkenan atau teman-teman kurang mengerti dengan pembahasan atau penjelasan saya nanti tolong dikomen di kolom komentar ini saya bisa menjelaskannya lebih detail lagi dan khusus subscriber yang saya cintai Oke kita lanjutkan ke dalam tips pembahasan untuk tips awalnya kita mengambil satu buah pepaya dan kita memotongnya dari pangkal sepertiga dari pangkalnya ya kenapa sepertiga dari pangkal karena dari antara sepertiga dari pangkal ini ketengah daging atau daging buah itu yang berpotensi menghasilkan bibit-bibit pepaya betina setelah setelah ini kita belah dulu lalu kita ambil antara pangkal tadi sampai ketengah aja ya jangan sampai sempurnya di contohnya per tiket sampai selesai rekan-rekan subscribe dulu tercinta selamat menikmati setelah ini kita cuci hingga selaput-selaput yang melapisi biji buah pepaya hilang cuci sampai bersih ya rekan-rekan cuci sampai bersih hingga selaput-selaput yang melapisi biji itu hilang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati buah biji buah yang terngambang itu jangan-jangan lihat itu dibuang aja pilih biji buah yang tenggelam karena yang udah mengambang itu berpotensi bagus untuk menjadikan bibit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke atas tisu keringkan dijemur atas tisu jangan terkena matahari langsung nah seperti inilah prosesnya oke sampai disinilah proses pemilihan biji pepaya yang akan potensinya akan berbuah atau betina tidak jantan mungkin sampai disini rekan-rekan ada pertanyaan coba komen di kolom komentar jangan lupa subscribe dan like di video kami dan coba cek video-video tips-tips kami yang lainnya mungkin teman-teman berkenan atau menyukai channel kami sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi